Terkait pemilihan suara ulang gimana Pak? Memandang positif bahwa PSU itu sebuah bentuk koreksi dari pelaksanaan yang mungkin di dalamnya ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak lagi signifikan mengubah komposisi perolehan kursi di masing-masing partai walaupun mungkin berpengaruh saya kira tidak sampai mengubah komposisi perolehan kursi masing-masing partai tetapi kan bukan disitu poinnya, poinnya adalah masyarakat bisa mengoreksi dan penyelenggara bersedia melaksanakannya Jadi ini perkembangan demokrasi yang sangat positif sehingga kita bisa melakukan PSU bagi TPS memang yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU Jadi kita mandangnya positif Kalau sekiranya itu tidak PSU kan akhirnya ada warga yang hak pilihnya dilaksanakan oleh orang lain Nah itu kan malah lebih salah kan? Jadi kita positif kan? Istimewa itu Kayak kalian kan tidak mungkin lagi untuk melakukan pencoblosan dua kali kan? Jadi warga di TPS itu mungkin di antara mereka memiliki keunikan karena disadakan datang ke TPS untuk kedua kalinya Ya jadi kita selalu lihat sisi positif Jangan lihat sisi positif Terima kasih telah menonton!